Berita pertama terkait perang Rusia dan Ukraina Tribuners. Operasi belitar khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-216 pada selasa 27 September. Ada sederet peristiwa di antaranya, pipa gas Nord Stream 1 dan 2 dilaporkan mengalami kebocoran hingga referendum empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia disebut sebagai penyelamatan warga. Dalam hari ke-216 ini, Eropa digemparkan dengan kabar kebocoran pipa gas Nord Stream 1 dan 2. Pipa gas itu diketahui untuk menyalurkan pasokan gas dari Rusia untuk negara-negara Eropa. Otoritas Maritim Sweden mengeluarkan peringatan tentang temuan dua kebocoran di pipa Nord Stream 1. Kondisi tersebut terjadi hanya berselang sehari setelah temuan kebocoran pada pipa Nord Stream 2. Terkini penyelidikan tengah berlangsung untuk menemukan penyebab kebocoran kedua pipa gas itu. Perdara Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menerangkan pihaknya menemukan dugaan tindakan sabotase sehingga menyebabkan kedua pipa gas itu mengalami kebocoran. Diungkapkan hal ini masih ada kaitannya dengan langkah selanjutnya dari eskalasi situasi di Ukraina. Dalam hari ke-216 ini pula Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan tanggapannya soal referendum empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Empat wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kerson. Kepala negara menerangkan Rusia ingin menyelamatkan orang-orang di empat wilayah Ukraina tersebut. Untuk itu diselanggarakan referendum sebagai langkah untuk menggabungkan empat wilayah ke Rusia. Pernyataan Putin ini muncul pada hari terakhir pemungutan suara referendum di empat wilayah pada selasa 20 September. Sebagaimana diketahui Rusia menggelar referendum di empat wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama lima hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan sekutu barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut.